Gereja di Korea dalam kondisi tandus tanpa adanya pekerjaan roh kudus. Semua orang menunggu Tuhan datang, tapi tak ada pertanda. Aku telah menemukan sesuatu yang signifikan. Tapi gereja kilat dari timur telah muncul di Tiongkok. Mereka telah menyaksikan bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali. Telah kembali? Dia telah mengucapkan banyak kebenaran. Dia melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Jika kita yakin bahwa kilat dari timur adalah penampakan dan pekerjaan Tuhan, bukankah kita sesungguhnya bertemu Tuhan? Maka kita akan berkesempatan diangkat masuk kerajaan surga. Alasan kami datang ke Tiongkok adalah untuk mempelajari kilat dari timur. Aku ada pertanyaan. Sudah sekian tahun kami percaya Tuhan dan bekerja keras untuk Tuhan. Dapatkah kami masuk kerajaan surga? Tuhan Yesus mengatakannya dengan sangat jelas. Hanya mereka yang mengikuti kerendak Tuhan yang dapat masuk ke kerajaan surga. Tuhan Yesus tidak mengatakan mereka yang berkorban dan bekerja keras untuk Tuhan dapat masuk ke kerajaan surga. Banyak dari mereka yang berkotbah, mengusir setan, dan mengadakan mukjizat dalam nama Tuhan. Mereka tidak dipuji oleh Tuhan, tapi dikecam sebagai pekerja ketidakadilan. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa kita, Dia tidak lagi memandang kita sebagai pendosa. Mengapa kita harus masih menerima penghakiman Tuhan di akhir zaman untuk masuk ke kerajaan surga? Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Ia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia. Benar. Dan menjadi korban penghapus dosa manusia, tetapi tidak melepaskan manusia dari wataknya yang rusak. Jadi, setelah dosa manusia diampuni, Tuhan kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman yang baru. Tuhan memulai melakukan hajaran dan penghakiman, dan pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka benar-benar hidup dalam terang dan akan mendapatkan kebenaran. Jalan dan hidup. Amin. Hanya melalui mengalami pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman, kita dapat melepaskan watak iblis dan menerima penakhir, dan menerima keselamatan dan izin masuk kerajaan surga. Amin. Amin. selamat menikmati